Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis distribusi frekuensi karakteristik responden Di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dari analisis distribusi frekuensi Distribusi frekuensi merupakan bagian dari analisis statistik deskriptif Nah, analisis distribusi frekuensi digunakan untuk memberikan informasi Dari data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik Sedangkan untuk karakteristik responden atau demografi responden Umumnya menjelaskan tentang jenis kelamin Umur, pendidikan terakhir, penghasilan, pekerjaan, dan domisili Atau tempat tinggal responden Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari analisis distribusi frekuensi Selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel Nah, disini ada tabulasi data Dari karakteristik responden atau demografi responden Nah, demografi responden yang diukur berdasarkan jenis kelamin Umur, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, dan domisili Untuk jenis kelamin, ada dua kategorisasi data Yaitu laki-laki dan perempuan Sedangkan untuk umur, terbagi menjadi tiga kategorisasi data Kode 1, umur 21-30 tahun Kode 2, 31-40 tahun Lalu untuk kode 3, responden yang berumur 41-50 tahun Nah, selanjutnya, untuk pendidikan responden Ada tiga kategorisasi data Kode 1, berpendidikan SMA Kode 2, berpendidikan S1 Kode 3, berpendidikan S2 Nah, selanjutnya, dari segi penghasilan Ada tiga kategorisasi data Kode 1, berpendidikan S1 Kurang dari 5 juta Kode 2, berpendidikan S5-10 juta Lalu untuk kode 3, berpendidikan S1 Berpendidikan S1 Berpendidikan S1 Berpendidikan S1 Nah, selanjutnya, dari segi pekerjaan Di sini terbagi 4 kategorisasi data Kode 1, untuk Employer Kode 2, Safe Employer Kode 3, Business Owner Kode 4, Investor Nah, yang terakhir, yaitu dari segi domisili responden Di sini ada 5 kategorisasi data Kode 1, berdomisili pati Kode 2, Kudus Kode 3, Jepara Kode 4, Lora Dan kode 5, responden yang berdomisili rembang Dan untuk data yang diinput di program SPSS Ada 30 data Nah, data ini ya Data yang sudah saya block Langsung saja kita lakukan copy paste Kita copy Lalu kita paste di program SPSS Pada pack data view Pas tuh Nah, seperti ini Nah, selanjutnya Untuk pengisian nama variable Kita bisa melakukannya pada pack variable view program SPSS Nah, yang pertama yaitu Jenis Kelamin Lalu yang kedua Ada umur Selanjutnya Yang ketiga Ada pendidikan Lalu yang keempat Ada penghasilan Yang kelima Ada pekerjaan Yang keenam Ada domisili Atau tempat tinggal responden Nah, selanjutnya Untuk kolom desimal Ganti angka 2 dengan angka 0 Karena bentuk datanya kualitatif Atau data nominal Dan selanjutnya Kawan-kawan semua harus mengisi Value label Pada setiap variable Dari jenis kelamin Sampai domisili Nah, untuk variable jenis kelamin Value 1 Memiliki label Laki-laki Lalu untuk value 2 Memiliki label Perempuan Lalu pilih Oke Selanjutnya Untuk variable Umur Value 1 Memiliki label 21-30 tahun Lalu untuk value 2 Memiliki label 31-40 tahun Selanjutnya Selanjutnya Untuk value 3 Memiliki label 41-50 tahun Lalu add Dan oke Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Pada variable pendidikan Value 1 Memiliki label SMA Value 2 S1 Value 3 S2 Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Untuk variable penghasilan Value 1 Kurang dari 5 juta Nah, ini ya Code 1 Kurang dari 5 juta Value 1 Level Kurang dari 5 juta Value 2 5 sampai 10 juta Value 3 Lebih dari 10 juta Nah, selanjutnya Untuk pekerjaan Value 1 Untuk pekerjaan Employee Value 2 Save Employee Value 3 Business Owner Value 4 Investor Nah, yang terakhir Domicili Di sini ada 5 kategorisasi data Untuk domicili Responden Yaitu Kode 1 Party Kode 2 Kudus Kode 3 Jepara Kode 4 Glora Kode 5 Rembang Nah, kita bisa Mengisikan pada Value Label Dari Domicili Value 1 Memiliki label Party Value 2 Kudus Value 3 Jepara Value 4 Blora Value 5 Rembang Nah, sudah sama ya Party Kudus Jepara Blora Dan Rembang Lalu Oke Nah, setelah pengisian value label sudah selesai Selanjutnya Kita bisa melakukan analisis distribusi frekuensi Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih descriptive statistics Selanjutnya pilih frekuensi Masukkan semua variable ke kolom sebelah kanan Lalu pilih chart Nah, disini ada beberapa option chart Ada bar chart P chart Nah, untuk chart value dalam bentuk frekuensi Continue Dan Oke Nah, tunggu sebentar ya Nah, disini sudah muncul output SPSS dari distribusi frekuensi karakteristik respondent Atau demografi respondent Nah, untuk interpretasi outputnya Yang pertama ada jenis kelamin Untuk jenis kelamin laki-laki Sebanyak 16 respondent Jenis kelamin perempuan ada 14 respondent Lalu dari segi umur Respondent yang berumur 21-30 tahun Sebanyak 10 respondent Lalu respondent yang berumur 31-40 tahun Ada 9 respondent Dan yang terakhir Respondent yang berumur 41-50 tahun Ada 11 respondent Nah, selanjutnya dari segi pendidikan Respondent yang berpendidikan SMA ada 7 Respondent yang berpendidikan S1 ada 16 Dan respondent yang berpendidikan S2 ada 7 Nah, selanjutnya dari segi penghasilan Respondent yang berpenghasilan kurang dari 5 juta Ada 11 respondent Atau 11 orang Nah, selanjutnya Respondent yang berpenghasilan 5-10 juta Sebanyak 10 respondent Lalu respondent yang berpenghasilan lebih dari 10 juta Ada 9 respondent Atau 9 orang Lalu selanjutnya dari segi pekerjaan Employer ada 6 respondent Safe employer ada 8 respondent Lalu untuk business owner ada 9 respondent Dan yang terakhir Investor ada 7 respondent Nah, yang terakhir dari segi domisili respondent Respondent yang berdomisili parti ada 6 orang Atau 6 respondent Lalu yang kudus ada 5 respondent Atau 5 orang Nah, selanjutnya Respondent yang berdomisili Jepara ada 7 orang Yang berdomisili Blora juga ada 7 orang Dan yang terakhir Dan yang terakhir respondent yang berdomisili rembang ada 5 orang Atau 5 respondent Nah, untuk tampilan picar Nah, seperti ini ya Dari jenis kelamin Umur Pendidikan Penghasilan Pekerjaan Dan domisili Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan analisis distribusi frekuensi karakteristik respondent Atau biasanya disebut dengan demografi respondent Di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh